Apakah benar yang diberitakan orang bahwa you guys not together anymore and you are alone and you've already divorced? Wurru, Wurru, Wurru Selebgram Kalina Oktarani sudah memutuskan bercerai dengan Vicky Prasetyo, namun keputusan ini membuatnya malu pada Aska Korbusier. Diketahui Aska Korbusier merupakan anak Kalina Oktarani kalah menjalin rumah tangga dengan Didi Korbusier. Rupanya statusnya sebagai perempuan yang sering kawin cerai itulah yang membuat Kalina Oktarani malu pada Aska Korbusier. Diketahui publik kini terkejut dengan perceraian Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani. Karena hubungan rumah tangga mereka masih seumur jagung, sempat juga Kalina Oktarani menyebut Vicky Prasetyo sebagai pelajaran. Kini dalam sebuah podcast, Kalina Oktarani mencurahkan isi hatinya mengenai perceraian dirinya dengan Vicky Prasetyo yang begitu mendadak, dilansir Instagram Rumpi Gossip. Dia menceraikan kamu sebelumnya, tanya perwarta. Secara jujur Kalina Oktarani tidak mau diceraikan oleh Vicky Prasetyo, Sabtu 15 Januari 2022. Tapi, tapi kamu nggak terima belum terima? Ditanya pembawa podcast. Kalina Oktarani tidak terima, ia diceraikan oleh Vicky Prasetyo. Aku nggak terima karena bukan karena aku tuh, maksudnya gini, oh Kalina tuh kecintaan. Kan banyak yang bilang begitu, jelasnya. Ia ingat kalau dirinya disebut bucin. Kalina tuh bucin gitu. Bukan karena kecintaan atau bucin aku, kata Kalina Oktarani. Alasan lainnya Kalina Oktarani tidak ingin berserai karena sudah tua. Tapi karena memang aku pingin, udahlah kita udah tua, kata Kalina Oktarani. Mau apa sih orang banyak ngomong, Kalina gontakan di suami, katanya. Ia dihujat kalau cerai nikah malu dengan anak. Kawin cerai-kawin cerai malu sama anak, kata Kalina Oktarani. Dengan bercerainya Kalina Oktarani sebenarnya ia malu dengan anaknya.